Hai Budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masukin hari kedua hari ini seperti hari kemarin jamunya nanti hari ketiga ya kalau memang masih kurang bisa teman-teman yang mau lanjut kalau bisa memang kurang maksudnya di pendalaman lagi ini biasanya kalau ada yang pulang mulai seharusnya ada yang mau lanjut tadi tersepakai di itu kini terdiai hari ini kita lagi kemarin dari yang kemarin kalau kurang tebal di tebal cunggu ya kalau kurang tebal di ini lagi coba kayak nah ini nih ketebalannya itu tebal banget ini nah kalau orang tebal coba aja yang mana yang enak ketebalannya ya enggak mau kalau di luar ini dari sini enggak mau ya enggak cukup nah itu dulu ini nanti siap menerangkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim kesimpulannya ini kesimpulan 10 menit aja yang saya terangkan kemarin adalah kalimah ada tiga kalimah isim kalimah fi'il kalimah huruf coba bantu saya yang kurang apa saya bilang yang kurang apa kesimpulannya kesimpulan yang kurang mengetahui isim dengan dua cara mengetahui artinya kalau benda atau sifat berarti isim kalau kerja berarti fi'il kalau huruf artinya kata dip kalau isim kalau tidak tahu artinya dengan tanda tanda-tanda-tandanya isim sudah hafal kedua tanda-tanda fi'il sudah hafal kesimpulan kalau tidak ada cm kalau ada tanda-tanda isim isim kalau tempatnya di tengah berarti fi'il kalau di depan berarti fi'il kalau di tengah berarti isim itu kesimpulan terus langsung kembali kepada habis itu kalimat ada tiga lagi isim, fi'il, kuruf isim ada dua mabdi dan mu'rob mabdi jumlahnya lima puluh empat, mu'rob ada sembilan tapi yang penting adalah empat, pampat mufrot tasniah jamak mudakar, jamak mu'an bagaimana saya mengetahui tasniah belakangnya ada tambahan ani, aini jamak mudakar salim unain harus hafal ini sudah jamak mudakar salim atun, atin ini kan ini klik semua jamak mu'an, nasalim apa jamak mu'an nas, atun atin kalau jamak mudakar salim una ina sudah kemarin sudah isim tasniah ani ini, aini itu kaedah mufrot tidak ada hitim semu wah, kesimpulannya kesintu saja sekarang fi'il ada dua mabdi dan mu'rob mabdi yaitu fi'il mati dan fi'il amar berarti yang mu'rob adalah fi'il fi'il mundur mundur artinya mu'rob adalah e'rob e'rob itu adalah kalimah ada empat rova, e'rob ada empat ini yang kemarin kemarin bu bu siapa bu Rahma rova doma nasop fatka kemarin saya kemarin apa enggak bu Rahma belum ya ini rova istilah saja e'rob rova doma nasop fatka jir kasroh jazem sukun mundur ya itu punya e'rob apa rova doma nasop fatka terus fi'il fi'il bukan jir tapi jazem berarti jazem sukun sudah saya ulangi dari mana saya mengetahui mundur itu keadaan rova bila depannya tidak dimasuki apa apa bagaimana mengetahui fi'il mundur dibaca nasop depannya dimasuki an lan idan kai bagaimana saya mengetahui fi'il mundur itu jazem depannya dimasuki lam atau lama atau alam alam lama sudah kesimpulan kemarin ngomong hanya itu bu itu kok sudah satu hari ya apa lagi yang kurang coba ini e'rob sudah sudah cukup itu saja ini kesimpulannya itu berarti baca kitab kesimpulannya adalah seperti sekarang bismillahirrahmanirrahim langsung menit ini praktek baca kitab menit ini intinya praktek baca kita jadi satu hari kemarin sekitar berapa jam saya hitung kemarin masih ada 6 jam ada 5 jam kemarin nggak sampai paling 4 jam jam 10 terus jam 10 10 11 12 setengah setengah 2 selesai tadi 2 jam setengah habis itu tambah 1 jam atau 1 jam setengah berarti berapa 2 jam setengah sama 1 jam setengah 4 jam ini sebelum 6 jam bu sudah praktek baca kitab nggak main-main itu judulnya kan 6 jam praktek baca kit belum jadi judulnya nanti ganti cara cepat baca kitab baca 6 jam ganti 4 jam karena menit ini langsung baca kitab menit ini nggak main-main bismillahirrahmanirrahim yang ustadz mohon ikuti saya sistem ngomongnya ini sangat penting bismillahirrahmanirrahim artinya disini saya nggak usah nggak usah diskusi sama ustadz yang lain artinya anda harus percaya karena ada orang nol bisa semua gitu loh urusan pusat belakang pokoknya terima kasih bismillahirrahmanirrahim awas fokus dulu ini kacamata buka silabusnya paling terakhir silabusnya paling terakhir paling terakhir ada gambar kacamata atau sandal terserah anda itu saya kemulia kacamata ada kacamata disitu kacamata sebelah kanan kalau ingin mendalami halaman 14 sampai halaman 16 kacamata sebelah kiri halaman sebelah makan saya tulis kacamata kanan kacamata kiri itu penting walhasil adalah coba saya ingin tolong bantu saya buka halaman 14 bukunya buka halaman 14 judulnya judulnya apa itu marfu'at marfu'at itu bahasa arop artinya coba marfu'at ini sistem membaca buk sistem membaca itu biar jaringan tahu alif tak di belakang berarti menunjukkan kenapa jamak mu'anas salim ma di depan sebagai tanda-tanda kalau tidak zaman makan berarti mas dar pasti waw sebagai tambahan kata dasarnya apa rova ada waw mati sebelumnya di domah berarti isim maf ul maf ulun marfu'un aslinya itu marfu'un isim maf ini sistem kemarin sudah saya ajarkan fa'ilun isim maf ulun isim maf isim maf itu apa orang yang di sekarang marfu'at artinya apa yang dirafatkan jamak mu'anas salim artinya beberapa jadi beberapa yang dibaca rova ini ini pekerjaan istilah tidak paham tidak apa wal hasil marfu'at adalah yang dibaca rova jumlahnya ada berapa marfu'at saya tulis marfu'at tolong bantu saya marfu'at ada berapa ada sebel sebelas nasok ada berapa eleman lima belas ada berapa salah ada dua puluh termasuk eleman enam belas dua puluh yang ada berapa ada tiga jumlah total adalah sebelas sama dua puluh sama tiga berapa tiga puluh empat bu tiga puluh empat bu di dunia jumlahnya baca kita bu kalau ingin sempurna alim ini seratus persen itu tiga puluh empat jumlahnya yang harus diketahui namun yang penting bukan tiga puluh empat yang penting adalah satu dua tiga empat lima enam anda menguasai enam ini sudah menguasai tujuh puluh lima persen ngeri gak hanya enam berapa tujuh puluh lima persen masyaallah gak main-main jadi menit ini hari ini mohon fokus dan paham kalau gak paham minta diulangi kita 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 sabar karena masih ada besok satu hari saya ulangi yang penting enam apa fa'il halamutada khobar mafulbeh dimasuki kurufjar indofah saya pertama dulu menerangkan walhasil kacamata itu miliknya siapa baik kacamata kanan atau kacamata kiri itu adalah yang memiliki adalah mesti kalimah isim tidak mungkin fi'il itu pegang dulu saya ulangi yang mempunyai kacamata itu adalah isim bukan fi'il artinya ada kacamata sebelah kanan ini kacamata kiri sebelah ini coba selama 10 tahun saya keliling Nusantara baru menit ini saya mencoba mencoba sistem baru ngomong enak mana dengan kemarin bertahun-tahun baru menit ini karena saya mencoba bertiga ini bismillahirrahmanirrahim berilah kepadanya ya Allah kalau enggak saya ubah kembali semula tak mengikuti sampeyan bu bismillahirrahmanirrahim ya Allah baru kali ini ya Allah ya Allah bismillahirrahmanirrahim susah-susah jadi seorang susah-susah mikir mikir audiennya gitu jadi harus sabar semua kalimah isim isim bu ya bukan fi'il isim mesti mempunyai kacamata ke atas seret ke atas dan punya kacamata ke bawah seret ke bawah ini maksudnya kacamata kalau ini ke atas ini ini ke mesti punya kalau fi'il saya tulis fi'il tidak punya kacamata ke atas juga tidak punya kacamata tidak punya khusus kalimah isim kacamata ke atas itu adalah jumlahnya itu ada 34 yang penting adalah 6 apa 6 sebut saya tulis 6 adalah spek mubtada apa lagi apa lagi oh fa'il 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 mubtada terus khobar terus maf'ul bih itu pasti pasti mempunyai pasti mempunyai kesana tiga lebih sudah kacamata ke bawah itu miliknya sebelah kiri apa sebelah kiri mufrot tasniah jangan undangkan salim diantara 4 wajib anda pilih diantara 4 udah wal saya ulangi bismillahirrahmanirrahim baru kali ini 10 tahun saya ya Allah kalau memang enak ini berarti saya harus berubah gitu loh enaknya seorang pendidik gitu jadi audiensinya ini apa ini audiens ya bahasanya apa bu audiens gitu saya kan gak pernah belajar sepokoknya audiens suara-suara gitu makanya saya kemarin otw saya juga bingung otw itu apa kemarin saya tanya on the way on the way gitu ya jadi sepokoknya otw saya gak berani ngomong oponya otw otw itu apa berarti y itu apa jalan jalan on the way on the way gitu udah bu sekarang bu de itu apa bu the big family kok ada de nya gak ada de itu gimana boleh gak boleh tapi kita gak tahu oh itu nakiloh namanya oh keren nanti besok saya gara-gara jenungan terima kasih wah kembali semula ya Allah saya tak menyebab bismillahirrahmanirrahim semua kalimat isim mesti mempunyai kacamata keatas dan jangan tulis dulu bu saya tak ngomong dulu saya apus karena ini sangat penting saya orang semua kalimat isim bukan fiil mesti mempunyai kacamata keatas dan kacamata kebawah kacamata kebawah mudah ada empat mufrot tasniah jala-jala mu'anas salim kacaka mata keatas itu tadi fa'il mutada hobar mafulbeh apalagi dimasukin huruf jar terus idufah jar idufah itu pasti punya pasti diantara itu pasti punya bagaimana pak saya mengetahui maksudnya kacamata bagaimana contoh contoh bismillahirrahmanirrahim ya Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdul isim kalau yang namanya isim mesti punya kacamata keatas masukkan dia itu diantara enam apakah dia itu fa'il apakah dia itu ini saya ulangi fa'il nanti biar singkat fa'il singkatannya fa'il dalam bahasa apa kemarin kata kata apa hidrogen oksikip o itu namanya apa simbul kalau saya kasih fa'il saya ulangi kalau saya kasih fa'il singkatan dari fa'il kalau saya ambil min kecil itu singkatan dari mu betada kalau saya kasih khok kecil singkatan dari khobar kalau saya kasih mimfa singkatan dari mahvol B singkatan aja 4 dulu 4 dulu bu ini sudah 100% udah 50% 4 ini 50% ini 25% Bismillahirrahmanirrahim saya ulangi bu semua kalau isim mempunyai kacamata keatas mungkin fa'il mungkin muptada mungkin khobar mungkin mahvol lebih itu pasti 50% di dunia gak main-main diantara 4 itu 50% dan mempunyai kacamata kebawah masukkan diantara 4 kalau tidak mufrot tasniah jam wanasalim untuk yang ini langsung saya tes ini belum saya terangkan yang ini saya terangkan dulu kira-kira Alhamdulillah masuknya kemana diantara 4 cepat sikit bu anda yang jauh bu Alhamdulillah masukkan diantara 4 kacamata ini kebawah masukkan diantara ini masuk kemana apa muptada apa tasnya jamuptada jamuana salim bu jawab gak tahu gak tahu ya Allah buka beliau mereka ya Allah ya Allah lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim jadi kan kok bisa jawab tapi katanya bingung kak WD kak WD oh gitu ya subhanallah enggak begini bu saya itu sering cerita jadi kalau ada guru tapi bisa menebak minimal banyak orang ini terlalu kecil kalau ada 100 orang yang saya training satu pun gak ada yang paham berarti yang banyak dosa adalah saya berarti gak ikhlas tapi masih kalau ada satu yang paham 99 gak paham itu berarti anda kalian yang banyak dosa gitu enggak ini enggak jeringan bukan-bukan punya suami punya anak mikir masak enggak saya gak menyalahkan itu untuk anak-anak maksudnya untuk anak-anak saya ulangi ibu tadi jeringan gak pede bismillahirrahmanirrahim bu kacamata setiap isim mesti punya kacamata ke atas dan kacamata ke bawah kacamata ke bawah itu mesti sebelah kiri hanya 4 anda harus memasukkan diantara itu contoh alhamdu masukkan saya dia kemufrot aku tersniah atau jawab anak-anak jawab anda adalah kalau tasniah mesti buninya belakangnya ada aning mudekar salim buninya unaina jaymakmu'ana salim buninya atun atin ada gak lafal tik tadi kalau begitu apa maksudnya terima kasih jawabnya mufrot alhamdulillah anda paham sudah sudah contoh lagi ada tulisan Arab alhamdulillah hirabbil alamin kacamata ke atas mungkin diantara 4 dulu 4 4 4 saja kacamata makar bersama 4 saja masukkan diantara 4 apa bu apa jamak mudakar salim karena belakangnya ada ingin terima kasih bu anda benar jamak mudakar salim bisa gitu kok bu tadi kok pusing gak bisa pusing bu ya jangan gelogi biarin urusan ini gak penting jadinya ibu rumah tangga kok bisa sudah masuk masya Allah istri beliau belum pasti bisa belum pasti tenang harus sebagian udah paham ya saya ulangi kacamata ke bawah sudah bisa ya kacamata ke bawah sekarang saya akan menerahkan kacamata ke atas bismillahirrahmanirrahim waduh bu fokus dulu kacamata ke bawah sudah ketemu kacamata ke atas bu empat dulu enggak usah enggak usah banyak-banyak empat dulu empat dulu aja masukkan di antara empat ini isim ya masukkan di antara empat udah enggak saya hapus nah ini saya suruh nulis bubnya ini penting kacamata saya ulangi istri memesti kacamata ke atas yang penting enggak usah empat lah kasih enggak usah enam kasih aja empat saja tiga puluh empat yang penting adalah empat apa fa'il mutadak hobar wawol cukup ini aja ini sudah lima puluh persen di dunia anda bisa ini usah Allah sudah berani baca kitab walaupun hanya lima puluh persen tak anggap lulus ini saya tulis empat saja udah enggak saya tulis nanti bismillahirrahmanirrahim ayo buk kacamata ke atas saya terangkan bismillahirrahmanirrahim setiap kalimah isim mesti mempunyai kacamata ke kanan dan kiri kanan adalah saya harus menerangkan dulu intinya kanan adalah fa'il mutadak hobar wawol buk empat saja ini lima puluh persen ini nanti belakang contoh begini bagaimana cara mengetahui saya apakah fa'il itu saya ulangi buk fa'il kecil sih katanya apa fa'il mim kecil sih katanya khok kecil sih katanya mim fah sih katanya buk bunini pernah dengar enggak enggak pernah ya sama sekali Allah kalau jangan pernah mesti mengurangkan diri ini yang antik ini buk baru ya khok khobar mim kecil mu tidak ada lihat saya menerangkan bismillahirrahmanirrahim apa yang dinamakan fa'il jawab jangan ditulis fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang begini 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 awas begini nanti penting bahasa ini penting saya ulangi fa'il adalah harus kesini dulu bukan fi'il fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang begini muptadak adalah isim yang dibaca rofa yang begini 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 khobar adalah isim yang dibaca rofa yang begini 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 bantu saya bersama makhulba adalah ayo isim yang dibaca kok rofa terus nah gitu ulangi ulangi Apa jadi makhulba Terima kasih.